oke, modul 2.36 oke, coba semuanya buka modul 2.36 semuanya kita buka 2.36 nomor 6 sampai 10 ya, coba buka semuanya 2.36 mbak Srihandayani menemukan kesulitan di bagian mana mbak? boleh di sharing sebentar kenapa tabelnya mbak? oke, itu enggak itu sepertinya salah tulis mbak Sri sepertinya itu bukan 5 sampai 99,9 deh tapi 5 sampai 9,9 terus yang kedua 10 sampai 19,9 yang ketiga 20 sampai 29,9 terus yang terakhir itu juga salah karena buku ini kebanyakan salah cetak sih ya jadi terkadang sulitnya kita enggak cari enggak ketemu jawabannya kenapa? karena soalnya juga ada angkanya yang bersalahan gitu mbak kelas pertama intervalnya 5 interval enggak, itu 0 itu, sorry, sorry mbak itu 0 0 sampai 9,9 saya juga ini ya 0 sampai 9,9 jadi semuanya intervalnya itu sama 10 ya oke nah itu pantas aja sih mbak jadi bingung kerjanya karena dia soalnya bergantungan gitu eh berkelanjutan oke ada lagi yang lain yang mau bertanya selain mbak Srihandayani boleh di sharing disini dan yang lain juga boleh di iniin ya kita ditandain ya yang ada salah cetak kayak halaman 2.36 itu itu dari 0 sampai 9,9 terus yang bawahnya juga 60 sampai 79,9 jadi jangan dibiarin yang salah itu diperbaikin aja gitu ada lagi yang mau bertanya seputar soal kita tunggu ya kita tunggu ya oke buka semua bukunya halaman 3.26 nomor 11 mengenai deviasi standar oke mbak mbak kesulitannya dimana ya mbak Sri selamat menikmati selamat menikmati oh gak masalah mbak yang penting mbak menggunakan rumus yang tepat nah rumus yang tepat itu mbak menggunakan rumus yang mana untuk sampel yang mana kan itu ada ada rumusnya untuk yang populasi untuk yang sampel lebih besar dari 100 sama yang lebih kecil dari 100 mbak seri menggunakan rumus yang mana rumusnya mbak saya nanya mbak pakai rumus yang mana untuk yang deviasi standarnya oke mbak oke mbak Koti ya silahkan bergabung kita juga baru mulai dan ini juga kelas membahas soal yang kalau ada yang mau ditanyakan aja selamat menikmati ya data yang tidak dikelompokkan itu kan ada ya harusnya itu benar kalau data yang tidak dikelompokkan karena ada itu deviasi standar untuk sampel kecil untuk N kurang dari 100 nah kalau mbak sudah menggunakan itu saya rasa jawabannya mbak sudah benar dan gak usah takut kalau jawabannya tidak ada dipilihan ganda kenapa? karena mereka mau salah cetak gitu mbak oke mbak serihan dayani oke ada lagi yang lain yang mau bertanya selamat menikmati 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 ya benar kenapa? karena kan kalau istri sang ayah gak mungkin itu kan dari orang lain nah kalau anak laki-lakinya bisa jadi sih cuman tidak saya rasa itu kurang kurang apa kurang valid kenapa? karena anak laki-laki itu kan bisa aja mengambil sebagian daripada sang istri Jadi kan anak laki-laki itu kan Boron antara sifat dari Ayahnya dan ibunya Tapi kalau udah ibunya dari ayahnya Itu udah pasti Dominan Dominan lah nilainya yang dari ibunya Daripada untuk anak laki-laki Iya benar, makanya dari Ibunya si ayah Karena itu udah fix gitu loh Loh kenapa sih masih dari anak laki-laki Kenapa enggak dari anak perempuannya aja ya enggak Iya, oke Jelas mbak Oke, yang lain Masih saya tunggu Sampai sayang ya enggak E wichtiger Na ingat Leap Sampai lips Jaki-laki gak apa-apa Mbak Endang kita cuma bahas soal aja kita gak bahas materi boleh Mbak kalau memungkinkan saya jawab gitu yang nomor 3 yang mana ya Mbak gak apa-apa loh Mbak kalau menang titik 14 gak masalah kalau nanti kan bisa dibahas nanti juga bisa kok dibahas kalau nanti Mbak yang bahas Mbak bisa tanya sama Bas Rian Dayani nanti Bas Rian Dayani pasti mau ngasih masa gitu doang nilainya nambah nambah pahalanya ya Mbak Sri nambah pahalanya nilai pahalanya bertambah gitu oke Mbak Rian Dayani itu yang nomor 3 ditanyakan yang kenapa bagian mananya soal nomor 3 gitu ya bingungnya di bagian mananya ini soalnya juga maksudnya apa ya gini untuk menduga nilai mu sementara di sementara di soal mu-nya gak ada maksudnya gimana ya ntar dulu saya perhatikan dulu baik-baik ya indeks harga tertimbang Mbak Waida indeks harga tertimbang yang bagian mananya tunggu sementara ya Mbak Sri kita kasih kesempatan dulu sama Mbak Waida indeks harga kita belum ada bahas ya oh iya itu di modul nanti Mbak kalau nanti pas-pas TTM jika nanti sudah tidak belajar ada kesehatan oh boleh boleh mas Rupi boleh boleh mas Rupi boleh indeks harga itu di di modul ke-9 Mbak nanti aja kita bahas cuman gak apa-apa kalau Mbak mau kasih share soalnya dulu sekarang sih gak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mbak iya Mas Kusnul langsung gabung aja Mbak Srihanda Yani tadi tuh kebingungannya dimana untuk Mbak Waida boleh di-share sekarang kalau mau atau nanti aja pas-pas TTM juga boleh iya soalnya ini soalnya rancu ya di soalnya gak ada diketahui Mu tapi dia nanyanya Mu di kunci emang apa Mbak selamat menikmati Mbak coba ditambahin setengah ditambah setengah kan 2 per 2 tuh jadinya nah W juga 1 per 3 tambah 2 per 3 kan jadinya 3 per 3 2 per 2 kan sama dengan 1 3 per 3 kan sama dengan 1 juga berarti dia kalau 1 dia kan gak benar sih yang di kunci dia ya C ya oh ya benar karena dia tidak bias kalau dia bias dia setengah seperempat gitu tapi kalau dia 1 nilainya itu tidak bias gitu mungkin gitu kali maksudnya soalnya kalau dijumlahin bilangan perpecahannya itu menunjukkan nilai yang genap begitu Mbak begini Mbak kan nilai X bar nya kan setengah X1 ditambah setengah X2 nah setengah ditambah setengah kan sama dengan 2 per 2 berarti 1 2 per 2 sama dengan 1 nah W bar nya juga 1 per 3 X1 ditambah 2 per 3 X2 1 per 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 1 nah jika 1 jika nilainya genap dia itu kalau pada bagian refleksi itu tidak mungkin bias jadi kecuali dia kalau nilai perpecahannya itu kalau nilai penjumlahannya itu dia berbentuk pecahan baru dia bias nah kalau menurut saya seperti itu Mbak makanya jawabannya itu C jadinya tidak bias gitu gimana Mbak Suharni ii serian nih oke nah tadi Mbak Waida tabel 96 oke 9.6 bisa dibuka semuanya kenapa tabel 9.6 Mbak Waida berkata yang berkata memang facebook tabel barisan akhir nah itu kalau saya tidak salah itu salah jumlah mbak kebetulan kan yang tabel barisan akhir kurang paham bu hasilnya dari mana yang P0 tabel akhir P0 PQ tambah yang mana yang mana mbak ya Q0 tambah Qn 9.6 kan mbak ya yang eh oh tabel 9 oh oh ini iya yang P0 itu dari sini mbak coba mbak mbak lagi pegang kolkulator mbak waida biar mbak hitung saya ini dari sini oke coba mbak tambahkan Q0 kan P0 dikali Q0 tambah Qn jadi coba tambahkan dulu Qn dan Q0 Qn dan Q0 kan 40 tambah 45 ya 85 coba dikalikan 6000 itu hasilnya berapa oke coba yang coba yang coba 20 ribu itu dikalikan dengan 9 18 ribu ya kenapa bisa beda ya sebentar ya mbak saya perhatikan dulu oke sebentar mbak saya lihat dulu ya oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.